Apa film Ultraman yang cocok banget ditonton anak-anak? Salah satu jawaban terbaik adalah Kosmos. Nah kalau Nexus lebih diperuntukkan untuk penonton dewasa karena ceritanya yang berat, Kosmos adalah kebalikannya. Bahkan katanya saat penayangan seris ini, para fans komplain karena Kosmos terlalu kekanak-kanakan. Karena memang cerita dan penggambaran Ultraman Kosmos memang dibuat serama mungkin untuk anak-anak. Gak semua monster yang muncul harus dibunuh, terutama karena MC-nya yang baik hati dan pecinta monster. Kalau Nexus menggambarkan dunia orang dewasa yang berat dan penuh konflik, Kosmos menggambarkan seorang kesatria yang bertarung dengan cinta kasih. Itu kenapa Kosmos diberi julukan kesatria cinta, kecuali di movie-nya. Di situ Kosmos lebih brutal.